Intro Halo, Assalamualaikum, apa kabarnya nih? Tetap ya, saya masih di belitar nih Nah, diantara teman-teman, ada gak sih yang suka coklat? Tentu banyak banget ya, termasuk saya sendiri nih Karena tak bisa dipukiri lagi, karena rasa yang manis Coklat menjadi salah satu makanan favorit untuk banyak kalangan Karena manfaatnya banyak banget Salah satunya aja untuk menenangkan Nah, kali ini saya akan buat teman-teman ke salah satu wisat edukasi yang ada di Bitar Yaitu Kampung Coklat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Kampung Coklat ini merupakan tempat pebudidayaan buah coklat oleh warga setempat Di Kampung Coklat Teman-teman bisa menemukan banyak sekali pohon coklat nih Yang siap manen dan sedang berbuah Jadi teman-teman pasti suka nih Karena disuguhin oleh cara-cara Gimana sih? Mengelola buah coklat Sampai dengan menyajikannya menjadi coklat yang siap saji Disini banyak pula kios-kios dan cafe mini nih Yang menjual makanan dan minuman yang terbuat dari coklat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman yang mau kesini Lokasi Kampung Coklat berada di Desa Pelosorjo Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Neletak Kampung Coklat ini Kira-kira menempati lahan kurang lebih 750 meter persegi Suasananya khas banget Tempat hidupnya pun itu berada di bawah koan coklat Meskipun ini wisata edukasi bukan berarti gak banyak spot yang cantik ya Disini banyak banget nih spot cantik untuk dijadikan selfie ria Udah gitu banyak banget wisatawan disini Maupun lokal atau asing Tidak hanya saat libur aja ya Hari hari biasa pun rame Kampung Coklat ini mulai buka pada jam 9 pagi ya Udah gitu tiketnya murah banget Hanya 5.000 rupiah Sampai jumpa Sampai jumpa Bagi teman-teman yang mau beli oleh-oleh Oh jangan khawatir Disini udah pusatnya coklat nih Udah gitu harganya pun relatif murah Harga coklatnya kisaran hampir murah aja 9.000 Tapi itu harga mentah ya Olahan siap saji yang bisa dibeli Contohnya aja es krim, minuman coklat panas, nasi coklat, bahkan mie coklat Dan masih banyak lagi Untuk produk hasil olahan coklat yang bisa dijadikan oleh-oleh dari buah pulang Itu banyak banget Contohnya krimpik coklat, brownies, dan kuek-kuek semacamnya nih Dengan campuran coklat Serta beberapa produk dengan bahan dasar coklat murni dan campuran buah-buahan Kayak coklat original, coklat crispy, apel, jeruk, hitam 60%, bahkan murni 100% Sub indo by broth3rmax